Satunya foko yang tumbuh di tengah jalan lah Tengok nampak Kita kasih makan dulu dia Nanti pun penat sudah nih Guys inilah tiba masa dia Kami sudah bangun Jadi inilah pendaki-pendaki yang akan mendaki pada hari ini Itu dia Sekarang kami tunggu Restoran buka lah Sebab kami terlampau semangat Awal pagi lagi bangun Restoran belum buka Jadi kami tunggu dalam setengah jam lagi Restoran berada di sana Oke Jadi sebelum sambil-sambil menunggu tuh Tinggu-tinggu dulu pemandangan Ambil-ambil ora dulu Oke guys Jadi kita Bukan tanyalah persiapan seorang-seorang Oke macam saya Siapnya persiapan memang tiada lah Memang ada sedikit-sedikit lah Kita jogging minggu lalu ya Jadi mungkin tapi tidak cukup lah Jadi bawa semangat sejala naik atas nih Pendaki gunung gila balu nih Kita bawa semangat sejala naik Kalau bilang persiapan tidak cukup Oke Jadi kita tanya kepada brother nih Jadi persiapan Kuatan semangat keras kantai Itu dia Itu dia punya persiapan Jadi geng kita punya persiapan geng macam Lanjut saja Lanjut saja Ada training gak ada training Dua hari saja training Oke kita lanjutkan saja Jadi oke Jadi ini beliau Pak Ada training gak? Training jalan-jalan Training jalan-jalan saja Jadi nampaknya semua pun macam Nampak tidak training Oke kita tanya lagi kepada geng kita pendaki Jadi geng Ada training gak geng sebelum pendaki nih? Oh tidak Alamak matilah Macam mana nih? Oke kita tanya ini kepada kita punya Salah satunya Perepuan Itu dia kami punya pendaki Jadi ada training gak? Saya rasa saya hari-hari training Training duduk Alamak Training duduk Mati kita mau sampai atas nih Nah ini gunung berapi tiga kali Nah ini gunung berapi tiga kali Ini kali kita tengok yang bukan berapi Nah nampaknya semua tidak training Nah ini kita punya Ini cukup training nih Ini kita tidak punya tanya nih Cukup training Turun naik turun naik Kami sayang nih Terlebih training nih Yang tadi cukup-cukup training Oke yang kami nih Terlebih sudah training Training apa nih? Tidak ada persiapan nih Kita lanjut saja lah kan? Kasih naik Lanjut saja Oke Jadi tinggulah kami punya perjalanan Mendaki Kinabalu Mendaki kita sarapan dulu Untuk menambahkan Renaga dalam perjalanan Kita sarapan dulu lah Sekarang kami sarapan Disini Oke jadi lepas sarapan Baru kita akan Naik disana Pergi daftarlah Daftaran untuk mendaki Oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 di daftar diri di sana oke sekarang tengah berjalan di daftar dirilah di pondok Oke siapan persiapan demi persiapan harap semuanya berjalan dengan lancar lah dan selamat eh sekarang Hai berada di gate lah hai 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 oke sekarang berada di gate bawalah jadi mungkin itu kami punya bas lah akan naik pergi tim pohon eh daftar diri dulu jadi ini dia tengah mengisi borang untuk pendaftaran lah ini dia otai masih berbisa Oke inilah bos kami kami akan pergi naik bas lah jadi tim pohon selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di bawah sana Terima kasih telah menonton 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 KM 3.5 Jadi 2634 meter Mungkin 2.5 kilometer lagi akan Sampai di Penalaban Kita teruskan perjalanan Itu dia Outtime masih berbisa Nampak masih steady Pak masih oke Oke Legend Legend Legendary Masih santai lagi Masih bernapas lagi Oke Oke Sekarang Kami Sudah sampai Pondok keempat Jadi Kami akan berehat lah disini Untuk makan tengari Oke Disini adalah tempat rehat Pondok keempat Bukit Eh Pondok layang-layang Oke Jam Sekarang jam 12.20 Jam 12.20 Kami sudah sampai Di Pondok layang-layang Oke Ini Kan berehat dulu sekejap Makan Ini adalah antara Pendaki-pendaki Mereka sudah turun lah Oke Untuk sampai di Bukit tayang-layang Seti biasa Cek suhu Waktu dia otai Warga mas 63 tahun Oke Jadi Tiga pendaki lagi belum sampai Dorang Masih berada di bawah sana Bukit tayang-layang Makan tengari Hanya Makan Kikit Oh-oh Oke Setakat ini Masih oke lagi lah Masih bernafas Makan-makan dulu Hifat tegel Jadi Tiga pendaki Belum sampai lagi Dorang masih berada di bawah lagi Sudah siap makan Tiga orang pendaki Kumpulan kami belum sampai lagi Jadi Kami turiskan perjalanan lah Sebab Kalau telah Pola Marehat Pane Pane malas sudah mau naik nih Jadi sudah rehat sekejap Di sini si perut Kami turiskan perjalanan Sebab disini Dipunya jalan Ada lagi batu-batu nih Lagi mencabarlah Oke Cabaran Pondok keempat Sudah kami Harungi Sekarang kami akan Pegi pondok kelima lagi Dan ke enam Oke Teruskan perjalanan Inilah perjalanan dia Dari pondok Layang-layang Oke Teruskan perjalanan Sekarang berada di Kilometer Empat Poin kosong Jadi Cuaca sekarang Agak sejuk lah Nampak Banyak kabus Nafas pun Semakin Pendek lah Oke Teruskan perjalanan Semakin naik Semakin mencabar Oke Itu dia Juram habis Jadi Disinilah Cabaran dia Naik Dengan Cuaca Cuaca yang sejuk lagi Tengok Cakap pun sudah Sasul Eh Susah Napas pun Semakin pendek lah Tarik napas pun Sejuk lagi Hidung pun sakit Oke Kalau tidak biasa Dengan cuaca Memang Sakit hidung lah Sebab Kita tidak biasa Dengan cuaca Disini Oke Itu dia beliau Masih steady Masih Santai Di posisi Oke Oke Nampak Tinggi betul Kena ambil napas dulu Oke Sekarang Berada di Kilometer 4.5 Tinggal ada 1.5 lagi Sini betul-betul Mencabar dia punya Tempat Semua batu Apa oke Oke Nah Itu dia otai Masih berbisa Masih santai di posisi Masih boleh jalan lagi Oke Teruskan perjalanan Untuk sampai ke pendok Yang kelima Oke Satu kilometer Lebih lagi lah Untuk sampai Cuaca pun Matahari Tidak berapa nampak lah Mendung-mendung sejalah Kira oke lah Tidak hujan Oke Ini kan Kita tanu yang Bukit ini Nah Tanu Nampak Disini Betul-betul Mencabar lah Jadi Masih lagi naik Belum sampai-sampai lagi Pondok yang kelima Oke Sekarang efek dia Kaki lah Paha dan belakang Belakang kan kita bawa Back Berat Sakit lah Oke Oke Kena santai-santai lah Tret-tret dulu Masih Naik tangga lagi Oke guys Tidak apa Kuatkan semangat Misi Untuk Tiup lilin Di puncak Menyambut Kelahiran Bapak saya Dan My brother lah Jadi ini hari Dan besok Adalah Hari jadi Bapak dan abang saya Jadi Kami Arap Semua sampai di puncak lah Untuk Menyambut Hari Kelahiran Mereka Semoga Impian kami Tercapai lah Pada hari ini Dan inilah Sejarah Pertama Dalam hidup Saya Dan Pengalaman yang pertama Cukup-cukup Mencabar Oke Tuliskan menonton Guys Persukup-cukup 量 selamat menikmati 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 sekarang kami berada di pondok kelima pondok Vilosa selamat menikmati sekarang berada di kilometer lima oke oke nah selamat menikmati di tengah jalan awan selamat menikmati selamat menikmati guys selamat menikmati oke 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 pondok yang kelima sudah limpas oke 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 Jay oke betul oke masa yang dinanti-nantikan sekarang saya sudah sampai di Panah Laban dan tim saya kumpulan kami hanya seorang duluan sampai lah beliau masih berada di belakang tengok hujan agak sejuk lah tengok kabus pun banyak nih video semua tidak nampak ditutupi oleh kabus-kabus lah oke jadi saya punya kumpulan belum sampai lagi kami adalah kumpulan yang terakhir lah oke akhirnya saya sampai di Panah Laban jadi saya tunggu lagi kumpulan tim saya akan tiba disini oke saya cari nafas dulu sungguh sejuk nampak nampaknya pemenangan diukina walut puncak dia tidak nampak lah mungkin tidak puncak dia mungkin berada di sana lah saya tidak senap tapi hujan jadi untuk sekarang ini tidak dapat nampak semoga semoga besok akan kami naik di puncak dalam ada cuaca yang cantik oke guys kami nafas dulu biau sudah pun sampai di Panah Laban jadi seperti biasa cek suhu oke jadi kami akan terus bergerak dan cuaca hujan kami akan bergerak lah di Panah Laban tidak ada jauh sudah ada di depan oke oke akhirnya kami sudah sampai di Panah Laban inilah pilih kami ah sembuh penat tangan sangat sejuk hujan kuat di luar ya jadi yang duluan sampai adalah itu dia abang ipar saya dan Otay masih berbesar masih lagi santai di posisi itu dia ya ya otigo legend hujan 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 tangan yang jadi sejuk nih sudah bukan cepat kalau belum oke agak yang itu sangat letih jadi disilah kami akan bermalam dan besok akan teruskan perjalanan di puncak dan disitulah misi kami yang akan kami cari misi ini untuk meniup lilin di puncak Gunung Kinabalu oke yang lain belum sampai jadi yang belum sampai ini kami bertiga lah jadi ada empat orang lagi jadi oke kami sampai di sini penelapan kita adalah jam tiga tiga minit itu dia tiga setengah hu oke jam tiga jadi kami ada masa untuk berehat lah untuk naik ke puncak oke oke guys kami ambil nafas dulu teruskan menonton pendaki yang keempat sampai sekarang kami tengah rehat rehat jadi darah sampai di sini tempat tidur dalam jam empat tujuh minit oke habis sekarang kami pergi makan oke sekarang jam lima kami pergi makan tempat makan dia kantin seperti biasa sop noma baru scan dulu scan dulu baru boleh masuk oke disinilah kantin dia jadi ambil makan disanalah oke disinilah kantin dia oke guys jadi besok bermula lah kami punya pendakian di pagi lah dalam jam satu lah bangun dalam jam dua kami akan bergerak dari sini lah lebih kurang oke jadi disitu adalah puncak Pinabalu sekarang cuaca sangat sejuk sebab hujan jadi sekarang jam jam enam patutnya kalau tidak hujan cuaca bagus disana disana adalah sunset lah oke dah matahari tapi sekarang apapun tidak nampak sebab semuapun embun sejak yang ada oke jadi semoga besok cuaca baiklah bagi kami untuk menyambut hari jadi bapak kami yang ke 63 itu 19 157 oke jadi semoga kami punya perjalanan keesokan hari selamatlah dan berjalan dengan lancar oke jadi disitu semoga apa apa yang kami himpikan selama ini semuanya tercapai untuk menyambut hari jadi di puncak Kinabali dan menyuk bilim di puncak oke sekarang kami mau besok bangun awal dengan malam oke guys terima kasih dan teruskan menonton oke cabaran menaki guna pinabali itu betul sangat sangat susah oke terutamanya selepas pondok keempat lepas pondok keempat disanalah semula rasa penat dan kaki semua sakit jadi pada orang yang ingin menaki guna pinabali pastikan orang training secukupnya jangan macam kami naik main naik sedia training kurang masih lagi adalah jogging 2-3 kali minggu lalu itu pun last minute sudah jadi tidak cukup seminal dan sudah cukup berapa cukup jadi kami bawa semangat segala maik jadi yang kami semangat kami adalah untuk menambut tari jadi kopong kami puncak Cina baru oke dan cuaca ini sangat sejuk jadi mungkin oke jadi kita akan tengoklah berjalan kami besok di sini sekali semoga pemandangan besok adalah indah oke disini kita start persiapan lah untuk besok pagi untuk mendaki ke puncak lagi jadi sekarang packing awal-awal apa yang perlu di bawang ke puncak pas sudah packing sudah tidur lagi lah dan besok bangun pagi dengan jalan mungkin dalam jam 1 lah kami jam 1 dimakan sarapan dan 2 mungkin bergerak sudah jadi setiap 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 mampu oke kita perlu sediak lah jadi besok tinggal jalan oke yang lain sudah tidur semua sudah penat semua sudah tidur lehat awal besok tinggal jalan oke kayo oke oke jadi besok kami akan teruskan perjalanan menuju puncak gunung kinabalu oke kami ambil nape kita sambung besok pagi peace go go off the back going in a circle lost when I'm going bad kemudian open tidak apa ya tempat kadang apa Terima kasih telah menonton!